Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sabwi wa wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panisra, Ibu Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, semua pegawai pengadilan agama panggilan cerimsi, bersyukur kita dengan ucapan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk mengikuti kegiatan briefing integritas di pengadilan agama panggilan cerimsi hari Rabu. Salah dan salam, bersyukurlah limpahkan hadirat dijuang kita lebih besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bahwa briefing ini nanti berkelanjutan dengan agenda rapat bulanan, rapat umum, maka setelah briefing ini kita akan coffee break ya, coffee breaknya nanti di ruangan. Kita langsung kita masuk ke ruangan untuk rapat. Tidak perlu berlama-lama, tapi poin-poin yang utama harus kita sampaikan dan harus kita diskusikan sebagai bentuk evaluasi dan monitoring dalam setiap langkah dan kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, item yang ingin saya bahas di moment briefing integritas ini adalah check and balancing. bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini ibarat ya, sebuah kendaraan, maka sebuah kendaraan tersebut harus ada namanya program sporing and balancing. Agar apa? Bahwa kendaraan itu mobil lah bahasanya, bisa berjalan dengan lurus, nyaman, dan juga tidak merusak komponen yang lain. Program check and balancing ini ternyata harus dilakukan dalam radius berapa puluh kilometer, harus terus diperbaiki seperti ini. Sporing and balancing ini, itu untuk memadukan langkah. Roda depan dengan roda belakang itu harus lurus. Posisi roda pun juga tekanannya harus pas. Satu roda agak melenceng dikit, maka harus di balancing-kan, luruskan. Roda belakang, roda depan pas. Roda kanan-kiri, posisinya juga pas. Ibarat semua kendaraan kita pun juga sama, Bapak Ibu sekalian. Bahwa dalam setiap langkah kita, tentunya, kita sudah punya tujuan, sudah punya arah, dan sudah punya, apa ya, kebijakan yang harus kita lakukan. Bagaimana, apakah itu semua akan berjalan dengan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan tersebut, tentunya, tidak demikian. Kadangkala, ada sesuatu hal yang, sehingga agak sedikit miring-miring gitu kan, kurang pas. Maka, langkah yang terbaik adalah dengan melakukan check and balance. Monitoring dan evaluasi. Kita sudah memprogramkan untuk, bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. WPK, mungkin tahun ini kita belum berhasil. Tahun depan, tentunya kita wajib untuk mengusulkan lagi. Tetapi, tahun depan, data yang dipakai adalah tahun saat itu. Oleh karena itu, maka ketika Pak Wakil meminta kawan-kawan untuk berkumpul masing-masing area untuk check and balancing, monitoring, evaluasi terkait masalah WPK, pada dasarnya adalah dalam merangkah, ke depan kita bisa memastikan langkah ini sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan atau tidak. Kenapa kita adakan rapat bulanan, setiap bulan kita bertemu, kita ingin memastikan bahwa semua prosedur bisnis proses kita yang ada di pengadilan Agama Pangkalar ini berjalan dengan pas atau tidak. Kita check komponen-komponen kita, perangkat-perangkat kita, ada keluhan terkait masalah printer, ada keluhan terkait masalah sarana yang lain, kita coba check AC, mati, dan seterusnya. Ini akan coba kita terus perbaiki. Sepanjang apa yang bisa kita lakukan, ada kemudian penawasan, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya setuju dengan istilahnya Pak Candra dalam hal kualiti kontrol ketika mengajukan upaya hukum banding dan juga kasasi secara elektronik. Jadi sebelum kita kirimkan, maka harus check dulu barang itu. Kita pastikan kualiti kontrolnya bagus sesuai dengan prosedur yang ada, maka hasilnya tentunya akan lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, kita berharap bahwa setiap apa yang menjadi arah kita, semuanya bisa berjalan dengan baik. Caranya gimana? Tentunya harus kita lakukan monitoring, harus kita lakukan evaluasi, check and balancing tadi, kalau mobil ya, scoring, balancing, semuanya. Semuanya dalam perangkat untuk kita. Sehingga apa? Kita nyaman di sini, sesuai dengan arah dan tujuan kita jelas, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu item yang bisa kita ambil pelajaran dalam momen briefing kontrolitas pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, nanti kita adakan rapat bulanan, minggu depan saya berharap di bagian teknis, kepaniteraan, ada rapat bagian kepaniteraan, silahkan dirisuskan segala hal yang berkaitan dengan kepaniteraan. Dan juga berikutnya nanti, minggu berikutnya nanti, kesekretaratan pun juga demikian, dan berkelanjutan terus-menerus setiap bulan. Saya berharap semuanya bisa dijalankan, dicek semua kondisi-kondisi yang memperlambat proses kerja kita, sehingga nanti bisa kita perbaiki kualitas kita tetap terjaga. Itu harapan kita bersama. Saya kira itu, semoga niat dan langkah kita diberada, berdiri di pengadilan agama penggalan kritik ini, kita laksanakan, kita jalanin dengan sebuah keikhlasan, dan semua merupakan bentuk ibadah kita. Terima kasih, kurang lebih nyaman maaf. Kira-kira salat dan syakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adilan agama penggalan kritik, harmonis, efeksien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sari kata-kata. Terima kasih.